Guys, disini siapa yang kucingnya udah cobain LOP SOS ini terutama untuk bagusin bulu ya. Ini tuh kombinasi antara salmon oil dan spirulina. Spirulina itu banyak mengandung phytonutriens yang bagus untuk bulu, apalagi dikombinasiin sama tambahan fat kayak salmon oil ini. Nah, mungkin kamu udah pernah, udah cukup banyak ya, lihat beberapa video soal produk ini. Tapi kali ini gue pengen jelasin si LOP SOS ini, itu bagus untuk 3 kondisi kucing lho. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, ini untuk kondisi kucing sehat dengan tujuan bagusin bulu. Jadi LOP SOS ini, dia kalau dibungkusnya memang ada tulisan mengandung omega 3 ya. Semua salmon oil, semua fish oil itu pasti mengandung omega 3. Tinggal seberapa banyak omega 3-nya. Dibungkusnya udah ada tulisan omega 3, tapi nggak ada kejelasan per serving size-nya itu berapa EPA dan berapa DHA-nya. Makanya tujuan utama dari SOS ini adalah untuk bagusin bulu. Harganya juga murah ya. Jadi kita juga nggak perlu berespektasi tinggi omega 3-nya itu tinggi. Cukup tambahan fat plus superfood spirulina aja. Yang kedua, LOP SOS ini juga bagus banget buat kucing yang lagi birahi lho. Kucing yang lagi birahi itu kan biasanya rontok banget ya. Makanya gue saranin untuk kucing yang lagi birahi, itu dikasih tambahan fat buat ngurangin rontoknya. Nah, dengan kombinasi salmon oil plus spirulina, ini cocok banget untuk kucing yang lagi birahi. Yang ketiga, LOP SOS ini juga bagus untuk kucing yang pakai dry food fat tinggi ya. Dry food yang fatnya 20% ke atas. Karena dry food yang fatnya 20% ke atas, itu mengandung omega 3 dan mengandung omega 6. Nah, omega 6 di dry food yang fatnya tinggi, itu biasanya agak jauh lebih tinggi dibandingin omega 3-nya ya. Makanya kita butuh tambahan sedikit omega 3 booster buat mengimbangi si omega 6 fatty acid itu biar tidak terjadi inflamasi di tubuh kucing. Menurut gue, walaupun di SOS ini dia nggak ada kejelasan IPA dan DHE-nya, gue rasa sih cukup lah ya omega 3-nya untuk mengimbangi omega 6 fatty acid yang ada di dry food fat tinggi. Nah, ini ada satu lagi yang pengen gue bahas dari LOP SOS ini ya. Apalagi untuk kucing kamu yang sering makan ayam rebus, ditambah dengan dry food yang fat tinggi. Dry food fat tinggi, plus sering dikasih ayam rebus, biasanya omega 6 fatty acid di tubuhnya itu tinggi banget. Makanya kadang ada kucing yang terlalu banyak makan ayam rebus, dia suka ada masalah muntah, dia suka ada masalah pencernaan, itu biasanya karena omega 3-nya itu masih kurang ya. Jadi kamu kurang ngasih omega 3 booster ke kucing kamu. LOP SOS ini, ini kan nggak ada keterangan IPA dan DHE-nya. Jadi buat kondisi kucing yang makan ayam rebus, ditambah dengan dry food fat tinggi, gue saranin LOP SOS ini tetap dikasih, tapi dicampur sama kuning telur omega 3 ya. Nah, jadi kombinasi antara LOP SOS sama kuning telur omega 3, ini yang pertama bagus untuk kucing yang sering makan ayam rebus, apalagi ditambah dengan dry food fat tinggi juga ya. Yang kedua bagus untuk kucing yang udah mulai sakit. Misalnya ada kucing yang flu ya, tambahan omega 3 itu bagus untuk anti-inflammatory, bagus untuk imunitas, dan nutrisi yang ada di kuning telur, itu juga bisa bantu untuk kucing yang lagi kena flu. Jadi buat teman-teman yang belum cobain ini, atau produk ininya udah mau habis, bisa langsung cek keranjang kuning aja.